Takut gelisah, Kisodo Buwono kembali lakukan aksinya. Akhirnya polisi kantongi tersangka. Pembunuhan Subang yang terjadi pada 2 bulan lalu, tepatnya pada 17 Agustus 2021 di Desa Jalan Jaga, Jawa Barat, dengan 2 wanita yang menjadi korbannya. Diketahui pembunuhan terjadi karena adanya motif balas dendam. Keluarga yang ditinggalkan merupakan suami korban tuti, yaitu Yosef selaku pediri yayasan di salah satu desa Jalan Jaga. Kasus ini hingga mencuat ke beberapa sosial media dan masyarakat luar daerah pun ramai membicarakan peristiwa pembunuhan ini. Karena tabiatnya pelaku pembunuhan ini belum juga terungkap. Dan sampai detik ini masih menjadi misteri. Para normal Kisodo Buwono, belum lama ini melakukan aksinya menaburkan tanah kuburan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu yang menjadi korban pembunuhan sadis dengan kepala korban dihantam. Benda tumpul pada saat ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard. Tanah itu ditaburkan di sekitar masjid. Kisodo Buwono cara ini dilakukan untuk membantu pihak kepolisian yang melakukan penyidikan dalam mengungkap tabir ini. Secara jelas siapa sebetulnya pelaku dibalik pembunuhan yang menewaskan wanita cantik dan ibunya itu. Kisodo Buwono mengatakan, apa yang dilakukan itu sesuai dengan janji dirinya dimana untuk membantu pihak kepolisian menangkap pelaku yang masih buron di luar sana. Diketahui, tanah tersebut ditaburkan pada sebuah masjid yang tua dengan rekomendasi dari Muhammad Nasir Ketua Komunitas Konci, Komunitas Cinta Bekasi. Tanah kuburan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu ditaburkan di bawah sebuah pohon dekat masjid tua pada tengah malam tiba. Menurut Kisodo Buwono, apa yang dilakukannya itu adalah melakukan gendang, hipnotis dengan cara sihir. Allah lebih paham dengan apa yang saya lakukan dengan cara saya. Ujarnya dikutip gosip seleb di lansir berita Subang. Namun demikian, Kisodo Buwono juga mengatakan bahwa semua juga akhirnya balik lagi menjadi kewenangan pihak kepolisian dalam mengungkap dan mencari pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Diketahui, kasus pembunuhan ini sudah memasuki hari ke-66 lebih. Semoga, polisi segera beberkan nama dari si pelaku pembunuhan di Subang itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya.